selamat menikmati selamat menikmati kita hari ini akan menyampaikan tugas remedial bagian remedial ujian tulis bahasa inggris nah sebelumnya sudah disampaikan belum sama admin siapa-siapa aja yang remedial belum ada disampaikan ya oke coba ustaz sampe ini ustaz sampaikan langsung secara lisan ini gak apa-apa ya oke nah jadi mohon untuk mendengarkannya baik-baik nah jadi pertama ustaz sampaikan dulu siapa-siapa aja yang remedial lalu selanjutnya akan ustaz sampaikan apa-apa aja yang harus antum kerjakan sebagai bahan untuk remedialnya oke sebelum ustaz menyampaikan ustaz mau tanya kira-kira soal yang ustaz yang yang antum kerjakan kemarin susah atau mudah mudah ya lumayan mudah oke karena memang ini kelas 7 satu lagi kelas 7D bentar ya nah untuk kelas 7C ada 13 siswa yang remedial ya 13 orang yang remedial sedangkan kelas 7D ada 17 orang yang remedial nah coba dengar ya ustaz pertama menyampaikan yang kelas 7C hmm hmm wait ya oh nah itu ada apa namanya kiriman dari admin di grup ya di grup kelas ada kiriman dari admin hmm dikirim daftar siswa yang remedial bahasa inggris baik kelas 7C maupun kelas 7D masing-masing sudah dikirim oleh ustaz Faris ya jadi jadi karena sudah dikirim jadi tolong lihat ya tolong lihat yang yang telah dikirim oleh ustaz Faris ya jadi gak perlu lagi ustaz sampaikan di zoom khawatirnya nanti ada kawan-kawan yang ketinggalan ya karena disini participantsnya masih 36 jadi ada kurang lebih berapa orang lagi ya 14 lebih ya 14 24 lagi ya karena masih ada 24 orang lagi yang belum hadir pada zoom hari ini nah jadi buat yang apa ya telah mengerjakan telah sungguh-sungguh mengerjakan ustaz ucapkan Jazakumullah Khairan ya karena antum sudah bersungguh-sungguh mengerjakan soal bahasa inggris yang di ujiankan baik praktek maupun tulis cuman jadi yang menjadi catatan bagi ustaz disini ini adalah apa namanya masih ada apa ya semacam keterlambatan ya keterlambatan khususnya tugas ujian praktek ya ujian praktek masih ada keterlambatan yang untuk mengumpulkan ujiannya kepada ustaz nah tapi gak apa-apa ini sebagai apa ya sebagai pembelajaran bagi kita ya semoga ke depan semoga ke depan bisa kita perbaiki tentunya dengan berdoa kepada Allah SWT kemudian usaha-usaha kita yang kita lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi karena apa seperti yang sudah sampaikan sebelumnya disiplin itu ya salah satu kunci untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat ya paham sampai sini ya oke paham nah oke nah bagi yang remedial bagi yang remedial silakan perhatikan screenantum ya kemarin disitu soalnya salah satunya tentang apa simple simple present tense benar ya simple present tense nah coba lihat yang ada di screenantum nah ini sebenarnya sudah kita pelajari berulang-ulang ya sebenarnya sudah kita pelajari berulang-ulang tapi masih ada yang mungkin lupa atau gimana ya jadi sehingga nilainya gak sempurna ya nilainya gak sempurna artinya soal-soal yang berkaitan dengan simple present tense itu ada masih ada yang kurang tepat jawabannya nah jadi untuk itu bagi yang remedial ya bagi yang remedial ini ustad kasih tugasnya dan paling lama ustad tunggu besok ya eh wait ya boleh besok ustad tunggu paling lama besok sebelum maghrib ya bagi yang remedial sebelum maghrib ustad tunggu paling lama besok silahkan antum kerjakan di di buku tulis saja di buku tulis ya tuliskan identitas antum nama lengkap kelas mata pelajaran yang diremedialkan lalu tulis diatasnya disitu keterangan remedial gitu ya jadi tadi yang pertama nama lengkap kelas 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 lalu mata pelajaran yang diremedialkan dan jangan lupa tulis remedial jadi biar jelas ini misalnya si Fulan ini ngumpul ngumpul apa sih oh ternyata ngumpul remedial kalau kalau tidak ditulis kadang-kadang jadi pertanyaan gitu kan jadi pertanyaan ini ngumpul ngumpulnya ngumpul apa gak ada keterangannya di atas maka dari itu jangan lupa untuk menulis keterangan remedial di atas bukunya atau soalnya paling atas nah oke nah ini tugas remedialnya coba lihat ya exercise disini ada instruksinya make the sentences using the phrases below maksudnya apa nih make the sentences using the phrases below apa maksudnya nih apa maksudnya nih make the sentences using the phrases below apa maksudnya sentences sentences apa sentences what is meaning of sentences sentences kalimat make the sentences buat kalimat-kalimat using using enggak using oke menggunakan phrases phrases itu apa phrases itu bukan iya perasa perasa itu apa perasa itu apa ayo apa perasa itu apa phrases itu perasa perasa itu apa kata hubung ayo apa perasa perasa itu gabungan dua kata atau lebih ya baik yang dia mengandung adverb ataupun tidak artinya yang yang di dalamnya ada ada tindakan maupun tidak misalnya kalau kata tadi kita kita ambil contoh ya jadi tingkatan di dalam di dalam apa namanya bahasa itu ya pembentukannya pertama ada kata pertama ada huruf ya kan pertama ada huruf lalu yang kedua kata ya kan lalu yang ketiga perasa bener kan lalu yang keempat klausa baru yang kelima ada kalimat bener kan nah jadi contoh perasa itu misalnya gini tadi kita definisikan gabungan dua kata atau lebih gitu kan gabungan dua kata atau lebih misalnya gunung yang sangat tinggi gunung yang sangat tinggi nah itu perasa apa kata gunung yang sangat tinggi nah itu bagian dari perasa ya sama sama contoh yang kayak di di layar antum ini di screen antum nah jadi make the sentences using the phrases below buat buat kalimat-kalimat dengan menggunakan perasa di bawah ini ya disini ada eat breakfast go to class put on my clothes drink a cup of coffee or tea shave put on my make up take a shower or bed dan lain sebagainya nah tugasan itu ya satu dari A sampai dari A sampai J aja dari A sampai J jadi berapa soal itu keseruan ada berapa soal dari A sampai J ya ada 10 soal nah jadi bagi yang remedi gimana oke dengar ya jadi bagi yang remedial bagi yang remedial silahkan buat kalimat ya di dalam apa namanya simple present tense ya dengan menggunakan perasa-perasa yang yang ustad blok ini nampak jelas ya oke nampak jelas ya oke itu bagi yang remedial nah bagaimana yang gak remedial bagaimana yang gak remedial suruh terjemahan ya satu dua halaman iya gimana yang gak remedial yang gak remedial gimana tugas satu buku terjemahan satu buku nah oke ya spesial bagi yang gak remedial dengar dulu bagi yang gak remedial gak ada ustad kasih apa-apa tugas gak ada tapi iya tapi tapi ustad tapi ustad harap ya tapi ustad harap tetap baca-baca di rumah ulang-ulangi pelajarannya ya karena gak terasa lagi nanti udah apa penilaian akhir semester bulan 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 berapa nanti kita ujian akhir semester gak lama lagi tiba-tiba aja nanti udah ujian semester nah jadi bagi yang gak remedial tolong diulangi atau baca-baca yang berkaitan dengan matri oke tidak ada ustad suruh atau ustad minta mengerjakan tugas-tugasnya nah oke ya nah bagi remedial tolong tolong kerjakan apa yang sudah kita sampaikan tadi ya bagi yang sudah remedial ya tolong kerjakan apa namanya tugas-tugas yang telah kita sampaikan tadi kapan dikumpul besok sebelum iya sebelum maghrib sebelum maghrib kumpul ya jadi yang lewat yang lewat maghrib gak usah terima lagi ya paham ya cuma buat 10 kalimat aja dari dari perasa yang ini cuma perhatikan harus benar ya harus benar misalnya nomor 1 ini eat breakfast artinya apa iya sarapan ya sarapan nah ini sebenarnya it ini bisa diganti ya it ini bisa diganti dengan has atau have dengan has atau have nah jadi dia sebenarnya ini apa namanya kalau kita bicara soal budaya mereka tidak menggunakan it sebagai kata kerja untuk menjelaskan makan pagi makan siang ataupun makan malam tapi gak apa-apa ya tetap menggunakan eat ya karena ini tugas remedial tetap saja menggunakan eat misalnya yang poin A ini antum mau meletakkan tubinya apa eh sorry subjeknya apa siapa mau kita letakkan subjeknya siapa subjeknya iya siapa kira-kira siapa siapa iya Muhammad misalnya oke kita ganti aja yang lain misalnya Steven ya nah Steven nah pertanyaannya Steven itu orang ketiga tunggal atau bukan Steven Steven itu orang ketiga tunggal apa bukan eh orang ketiga apa kata gantinya eh bukan he nah kata gantinya he maka dari itu apa namanya ketentuannya adalah kata kerjanya ditambai Steven eats breakfast benar kan ditambai apa S dan atau ayo coba masa lupa iya iya S atau IS perhatikan subjeknya ya perhatikan subjeknya jadi jangan sampai salah kalau misalnya salah lagi gak sampai lagi nilainya remedial lagi gak sampai lagi remedial lagi gak sampai remedial terus ya kan nah makanya perhatikan cara mengerjakannya ya perhatikan cara mengerjakannya antum bisa lihat-lihat referensi yang lain ya misalnya di buku catatan antum silahkan ya buku catatan antum buka silahkan nah oke ya nah jadi ada pertanyaan sampai sini bagi yang remedial ada pertanyaan ke ustad lah ustad kan guru bahasa inggrisnya tau nomornya tau ya oke dikumpulkan ustad ada pertanyaan tulis yang rapi ya yang rapi yang bisa enak bacanya ya kan oke gak ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan kita tutup nih siapa tuh yang nanya Rizik iya jadi apa tuh gimana apa saya ulangi lagi Rizik yang gak remet kenapa putus-putus Rizik nah kenapa yang gak remet kasih tugas iya mau dikasih tugas berarti berarti khusus Rizik berarti khusus Rizik aja nih khusus Rizik aja ya ya kan gak apa-apa itu jadi jadi hari ini jadi hari ini ya ada bonus untuk yang gak remet ya bonus nikmat untuk gak mengerjakan untuk gak mengerjakan tugas ya untuk mengerjakan tugas istirahat satu hari aja tapi ingat tapi ingat bukan berarti santai-santai antum bisa melakukan pengulangan di rumah ya melakukan pengulangan di rumah baik itu yang berkaitan dengan pelajaran bahasa inggris maupun pelajaran yang lain silahkan gunakan waktu atau manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya paham ya oke baik kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang Ustaz minta maaf kalau ada pertanyaan silahkan Jafri Ustaz oke paham ya nah kita tutup subhanakallah wabihamdik syadu'ala ila'ilan tastafiruka waktubi ilai' assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati